Hai hai selamat pagi pemirsa apa kabar ada hari ini ya bersama dengan saya Nadia Mulya dan juga seharian Ibrahim tentunya di insert pagi where gossip can be fun and this is fun this is fun very fun agak prihatin juga ya karena biasanya kan mereka berdua tuh bertiga malah ya dengan jupe juga kan termasuk sangat dekat pertemanannya tapi karena gara endorse sisterhoodnya ini menjadi bubar aku sedikit bingung ya cuma perkara endorse celana jeans doang loh pemirsa sampai akhirnya mereka saling unfollow di Instagram tuh gimana sih pengen-pengen tahu deh pendapat dari pemirsa sendiri kira-kira apa sih masa cuman gara-gara celana jeans aja apakah mungkin karena namanya kali ya mungkin tidak ingin terasosiasi dengan jeans nyonyot gitu loh mungkin namanya kok namanya dirubah jadi sesuatu yang lebih bersah aja gitu mungkin aku juga nggak paham atau mungkin apakah karena Ayu Ting Ting sekarang ini sudah membesar celananya nggak muat nggak bisa dipakai sampai nggak bisa diposting bisa jadi itu urusan yang sangat sensitif untuk perempuan atau mungkin juga siapa tahu itu ini udah punya kontrak eksklusif sama yang pemilik-pemilik brand jeans lain luar biasa Ayu Ting Ting masa sih kontrak eksklusifnya sama endorsean di Instagram siapa tahu ya kan sekarang kita pengen mengetahui juga gimana sih komentar daripada sahabatnya Julia Perez biasanya kayak gitu kan apa sih yang pendapat yang netral kita kan dengernya satu sisi-sisi lain nah yang setengah-tengahnya ini menurutnya gimana nih Oke ini dia pendapat Julia Perez perseteruan antara Ayu Ting Ting dan juga Jessica Iskandar perkara endorsean jeans jeans doang ya ini kita lihat-lihat konflik segitiga yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan Jedar tentu menimbulkan keresahan tersendiri bagi Julia Perez apalagi artis berusia 30 tahun itu dianggap sebagai paling senior selama ini Juppe berperan sebagai pendengar terhadap keduanya berbagai konflik yang melibatkan Ayu dan Jedar Juppe berusaha untuk berdiri netral selain itu Juppe mewaspadai agar jangan ada pihak ketiga yang ikut memanaskan konflik tersebut memang sempat cuman gara-gara yang apalah gitu tapi buat saya Oh jangan jangan dipanas-panasin karena ini kan fans seneng senang banget manas-panasin kayak saya posting apa dibilangnya saya justru katanya lagi ngina-ngina si Ayu ntar ngina sejedar padahal saya postingannya kayak perasaan hidup gue nggak cuma karena Jedar Ayu Ting Ting ini kan punya kita punya kehidupan lain karena fans suka so tahu makanya aku pikir mereka sudah cerdas lah jangan sampai diadu domba sama fans Juppe yang pada dasarnya berada di luar perselisihan antara Ayu dan Jedar mengaku tidak tahu menau namanya terseret dalam pusaran permusuhan mereka yang berujung pada dianfollownya nama dirinya dari akun media sosial milik Jedar Juppe merasa bingung dan tidak tahu penyebab sesungguhnya hingga Jedar mengeluarkan dirinya dari akun media sosial milik ibu satu anak itu setelah mengetahui sudah tidak berteman lagi dengan Jedar di media sosial secara pribadi Juppe merasa biasa saja tak perlu dijadikan persoalan karena menurut Juppe setiap artis punya kejiwaan tersendiri apalagi hal tersebut tidak berefek apapun pada pekerjaannya jadi tidak ada yang perlu disedihkan si siapa si Ayu Ayu di unfollow sama Jedar nah gue juga enggak di unfollow terus kenapa biasa aja kalau di unfollow sama Selena Gomez baru nangis gue enggak biasa aja enggak ada konflik ya kan semua orang punya kejiwaan masing-masing ya jadi buat saya ngapain saya tanggapi sesuatu yang cuma masalah di unfollow terus kita sedih enggak biasa aja saya mah karena ya follower saya tetap dengan segitu fans saya enggak segitu jadi jadi enggak usah drama masalah di unfollow-unfollow gitu saya saya Ayu Tinting lu namanya dan yang lain-lain di unfollow enggak nge-fek biasa aja kecuali kalau nge-fek di pekerjaan kita baru gitu akan wah aduh gimana ini sebagai seorang sahabat Juppe merasa sangat prihatin dengan perseteruan yang terjadi diantara Ayu dan Jedar Juppe berusaha untuk menyatukan kembali kedua sahabatnya tersebut agar tidak ada lagi rasa saling salah paham dan bermusuhan selain itu artis pemilik nama asli Yuli Rahmawati tersebut mengingatkan Ayu dan Jedar untuk saling konsekuen terhadap tindakannya kan mungkin tentunya temen tuh punya ada trik-trik masing-masing untuk menanyai sebuah permasalahan sahabat kita ada trik masing-masing gitu jadi itu harus ditanyakan dengan biasanya off-air jadi kalau ditanyainya pas ditanyainya pas on-air jadi kesannya malah justru itu akan jatuhnya beda nah ini mungkin ada yang satu merasa merasa oh ini gak baik ini gak baik kenapa gak ngomong sih gini kan kalau ngomong nanti aku kan jawabnya begini jadi itu loh makanya aku satuin mereka untuk mereka gak musuhan gitu loh mungkin salah paham nah kalau kemarin akhirnya terulang kembali kan terulang kembali terulang kembali saya bilang ini gak bisa dibeginin aja ini harus konsekuen kalau jadi orang itu harus punya karakter karena persahabatan atau menjadi seorang ars itu yang dinilai itu adalah karakternya ya jadi itu loh karakter itu yang paling penting buat saya jadi jadi saya harus tahu nih oh ini apa nih oh ini buat ini buat ini ini buat ini jadi saya harus tahu dunia hiburan tanah air kembali disuguhi perseteruan antara dua artis Ayu Ting Ting dan Jessica Iskandar padahal keduanya selama ini dikenal sebagai sahabat baik di atas panggung maupun dalam pergaulan namun kini tampaknya persahabatan keduanya mengalami keretakan diduga pemicu retaknya persahabatan Ayu dan Jessica dipicu oleh urusan bisnis awal mulanya Jessica Iskandar yang akrab bisa pajedar meminta tolong kepada Ayu Ting Ting untuk mengendorse atau mengiklankan salah satu produk pakaiannya ibu satu anak ini meminta kepada Ayu Ting Ting untuk memajang produknya di akun Instagram pribadinya namun sudah lewat dua bulan celana jeans nyot nyot warna pink milik jedar tak kunjung di posting di Instagram Ayu berdasarkan penuturan Jessica kepada dua sahabatnya Ruben Onsu dan Rafi Ahmad di sebuah tayangan stasiun televisi Jessica kerap menanyakan kepada Ayu perihal postingan produk jeansnya kekesalahan wanita berusia 28 tahun itu memuncak saat Ayu menyebut jika dirinya tidak lagi menerima endorse namun Ayu masih memajang produk dari pihak lain merasa tersinggung akibat ulah dari pelantun alamat palsu tersebut wanita kelahiran 29 Januari 1988 itu pun unfollow Instagram Ayu Ting Ting hal itu terkuak saat sahabat Jessica Rafi Ahmad menyebut jika ada seorang pedangrut berinisial ATT unfollow Instagram Jessica tak hanya inisial ATT Rafi pun mengatakan bahwa ada seorang lagi berinisial JP diduga wanita berinisial JP tersebut adalah Julia Perez sahabat tapi sampai unfollow tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir permintaan saya masih mending cuma unfollow coba kalau saling ngeblok gimana tuh oh iya sih benar juga ya jadi memang yang namanya social media itu bisa berujung pada pertemanan ya pada bisnis pada baik-baik tapi bisa juga berujung pada hal-hal kayak gini kan ternyata memang sangat sensitif ya netizen tuh mereka tuh follow banget nih apa yang tengah terjadi apa yang dilontarkan terus kemudian siapa yang unfollow siapa benar dan ini banyak memperhatikan katanya yang bikin sedikit Jessica Iskandar kecewa adalah karena dia sudah memberikan jeansnya ini celana jeans warna pinknya ini pemirsa nyot-nyot jangan lupa nyot-nyot ya celana jeans nyot-nyot ini dua bulan yang lalu tapi sampai sekarang belum diposting nah ketika Jessica Iskandar nanya sama Ayu Ting Ting kok gak diposting-posting yang lain udah diposting jawaban dia adalah karena yang lain udah lama dia bilang gue juga udah lama ngasihnya oh mungkin prosesnya butuh dua bulan plus berapa hari lumayan lama juga ya tapi ya sebenarnya kamu bilang masih mending cuman di unfollow bukan di blok tapi masih mending daripada dipukulin loh aduh kalau ngomongin dipukulin pemirsa ya kali ini ada kasus pemukulan yang tentu saja ini dialami oleh seorang guru di SMK di kota Makassar lebih tepatnya dilakukan oleh orang tua murid dan juga muridnya sendiri nah kalau disini kita benar-benar prihatin ya kalau itu mungkin hanya prihatin tapi disini kita prihatin banget karena yang namanya seorang guru itu kan harusnya memiliki wibawa dong ya murid-muridnya dan termasuk orang tua muridnya juga harus bisa respected kenapa sampai bisa kayak gitu dan pastinya juga banyak soal pendapat-pendapat tentang mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana juga jangan sampai kejadian lagi baik pemirsa selengkapnya seperti apa jangan kemana-mana tentunya masih di insert pagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!